BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana Aku tak bisa apa-apa Jadmiko hanyalah seorang laki-laki yang rupanya telah gagal mencintai seorang wanita Aku seorang suami yang gagal Karena ternyata istriku Istri yang sangat kucintai dan kusayangi Telah berpaling pada orang lain Sungguh menyakitkan Aku tak akan bisa memaafkan peristiwa ini Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia Di tengah alam semesta yang dahsyat Sebuah kisah klasik Dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo Raja Mataram ketiga Atau cucu penembahan Senopati Aku ini saudara sepupu setioningsi Kami masih bersaudara Bukan orang lain Jadi aku tidak punya alasan untuk menudainya Aku justru ingin melindunginya Melindunginya dari siapa? Dari Mujat Miko Manusia dan alam selalu hidup berdampingan Manusia boleh terbang setinggi-tingginya Menyelam sedalam-dalamnya Tapi kekuatan alam takkan bisa dilawan Bagaimana melindungi? Apa yang kamu saksikan? Aneh pak tua Apa ini benar-benar nyata mbak? Ini sudah merupakan suratan takdir Bahwa kamu akan menjadi rakyatku Menjadi kawanan medus gembel Yang merajai seluruh kawasan Merapi Barangkali aku akan menjaga anak buahnya Menjadi betul gembel Asmara di tengah bencana Episode kedua Naskah karya S3 Penata suara Indra Mahenda Sutradara Hari Yoko Hmm Wah enak banget suasananya Sejuk Seger Papa pinter deh Pilih tempatnya untuk bangun villa Ya walaupun ngurus izinnya susah Untung papa punya jurus jitu Kopinya ya pak Makasih pak Anak-anak dimana? Tuh Bagi pada main di alaman Mereka happy sekali Loh kok tiba-tiba hujan? Aduh ini Pak Anaknya goyang Goyang Laksar Laksar Hindarkan dari bencana Dengan menirikan bangunan Di tempat yang sudah ditentukan Karena bencana alam Bisa datang kapan saja Kenali bencana alam Sejak dini Dan jadikan alam Sebagai sahabat kita Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan oleh BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana Hari mulai panas ketika kereta kuda yang ditumpangi Kitelingsing Memasuki wilayah desa Jatisari Kereta kuda itu berisi berbagai macam barat Ada pakaian Ada buah-buahan Dan bermacam-macam makanan khas dari kota Raja Mataram Ada wajib Jadah Blondo Bahkan ada buah-buahan Yang berasal dari mancanegara Seperti apel merah Kitelingsing naik kuda Di samping kereta yang dikusiri Coyoroto Mereka hanya bertiga saja Setelah beberapa kali mendaki tanjakan yang tinggi Dan belokan yang tajam Akhirnya kereta kuda mengarah ke rumah Kilurah Jatisari Wah 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 ini ada tamu dari mana ya Waduh barang bawaannya kok banyak sekali ya Ini dari mana Sampean dari mana Toki Saya diutus Gusti Temenggung Coyang Logo Mengantarkan ini Barang-barang ini Barang-barang apa saja ini Ki Wah ada banyak macamnya Ada pakaian Ada makanan mentah Ada makanan mateng khas buatan orang-orang di kota Rajamataram Bahkan ada juga buah-buahan dari mancanegara Nah ini lihat Kilurah Ini namanya apel merah Apel merah Ya 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 Rasanya waduh Segar dan manis sekali Airnya banyak Mau dicoba? Iya Coba kita lingsing Aku tak coba sedikit ya Monggo nyilurah Dicoba saja Memang ini semua atas perintah Gusti Temenggung Diperuntukkan bagi keluarga Kilurah Wala 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 Monggo 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 Diterima Oh ya Ini juga ada titipan surat dari Gusti Temenggung Coyang Logo Untuk Kilurah Waduh waduh Ini benar-benar suatu kejutan ini Sama sekali tidak pernah menduga akan mendapatkan hadiah sebanyak ini Ayo nyini Waduh ini suratnya ini Ayo kita baca bersama-sama ya Kagem Kilurah Jatisari sekeluarga Untuk Kilurah Jatisari sekeluarga Piyek kabare Kilurah Apik waitoh Bagaimana kabarnya Baik-baik saja bukan Yang mengantarkan surat ini utusanku Namanya Ki Teling Sing Dia aku suruh pergi ke Jatisari Membawa beberapa barang yang cukup berharga Di antaranya berapa ratus potong pakaian Dan kain yang belum dijahit Juga berupa makanan matang ataupun mentah Aku juga bawakan Satu kardus apel merah dari Moncon Goro Semua pemberian ini Jangan dianggap apa-apa Kilurah Aku tidak punya maksud apa-apa Aku hanya ingin bersilaturahmi saja Mudah-mudahan tali kekeluargaan kita semakin erat dan langgeng Dari aku tumenggung jayeng logo Dalam katumenggungan Nah Nyi Seperti itulah bunyi suratnya Wah Ya sangat mengembirakan tentunya ya Nyi ya Aku sampai terharu sekali Kamu juga merasa bersyukur kan Nyi? Iya Ki Aku juga merasa sangat terharu Dan sedikit heran Bagaimana Ki tumenggung yang dulu kelihatannya angker Dan galak Tiba-tiba berhati lembut seperti ini Tapi semua orang bisa saja mengalami perubahan ya Ki Iya benar Wong apa yang ada di dunia ini tidak pernah ajak Selalu mengalami perubahan Betul Ya namanya dunyotan kenyono-nyono Semua yang ada di dunia ini Setiap saat berubah Tidak ada yang langgeng sifatnya Oh Kita lingsing Waduh Ini saya mengucapkan Terima kasih banyak sekali ya Sampian sampai keroyo-royo datang ke Jatisari Untuk mengantarkan semua pemberian dari Gusti Tumenggung Yang sangat berharga ini Waduh sekali lagi terima kasih Nanti aku akan menulis surat balasan untuk beliau Ya saya dengan senang hati akan menyampaikannya Kalau begitu Ayo kita makan siang dulu sama-sama Ayo kita lingsing Dan itu siapa namanya? Dua orang temannya itu? Oh iya yang di luar itu Saya Joyoroto Nyilura Saya Umar Giri Ayo-ayo Umar Giri Joyoroto Kita makan bersama-sama ya Tapi ya maaf sekali ya Namanya di desa Makanannya cuma rebus-rebusan Dan ini Banyak daun-daunnya Itu yang seger Reluh Rebus-rebusan dari daun-daunan Apalagi kalau ada sambalnya Waduh sedap sekali pastinya Kalau soal sambal jangan khawatir Saya setiap hari membuat sambal terasi Dan sambal jeruk purut Nanti ketelingsi bisa merasakan sendiri Seperti apa sedapnya Monggo-monggo Silahkan semuanya Jangan malu-malu Ayo Anggap saja ini rumah sendiri Matur-dun Matur-dun Dan setelah istirahat beberapa saat lamanya Kitelingsing Umar Giri Dan Joyoroto Pamit Mau kembali ke Mataram Kilurah dan Nyilurah Berusaha menahan mereka Agar mereka mau menginap Di Jatisari Barang semalam Tapi Kitelingsing menekankan Bahwa mereka harus segera melaporkan Tugas yang telah selesai mereka tunaikan Pada Gusti Temenggu Akhirnya setelah semuanya siap Kitelingsing memberikan isyarat Kepada dua orang kepercayaannya Agar mereka meninggalkan halaman rumah kediaman Lurah Jatisari Mari Kilurah Nyilurah Monggo-monggo Mari Hati-hati neng dalai Nyun pamit Kilurah Monggo nyih Monggo-monggo Monggo-monggo Monggo Kilurah Yaya Yaya Hati-hati ya Matur-monggo Loh Mengapa berhenti Kitelingsing? Shh Jangan ribut-ribut Loh Itu siapa ya? Yang berdiri di pinggir sawah itu Siapa dong? Apa warga desa sini atau? Shh Eh jangan ribut-ribut Kalian berdua tunggu di sini Sebentar saya akan kembali Ya Baiki Memang benar Seorang wanita dengan kulit langsat Dan tubuh semampai Berdiri di tepian pematang sawah Kitelingsing merasa seperti mengenali wanita itu Oleh karena itu Diam-diam dia menghampirinya dari arah belakang Tapi ketika jarak mereka sudah dekat Wanita itu bergegas meninggalkannya Kitelingsing mempercepat langkah Berusaha mengejar Dan tak lama kemudian Mereka berdua sudah menghilang di antara pepohonan liar Sementara cahaya matahari semakin lemah Dan semakin lemah Dan senjapun tiba dengan indahnya Kok terburu-buru mau kemana Tondun Kamu ini siapa Dari jauh kok sepertinya aku mengenalmu Kamu Aku sawit rikit lingsing Nah Apakah sekarang kamu sudah yakin mengenali aku Lihat Aku sawitri Aku anak gadis Kimangkurjo Oh pantas Iya, 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 iya Rambutnya agak ganteng Dan kulitnya kuning langsat Pantas Aku seperti mengenalmu Dan rupanya benar dugaanku Kamu anak gadis Kimangkurjo Kamu sawitri Ya, dulu kamu hampir saja menjadi istriku ya Ndu'ya Ya, kalau begitu Ayo, kita pulang sama-sama ke Mataram Naik kereta kuda saja sama aku Ya Aku tidak mau pulang ke Mataram Loh, loh, loh Kenapa Apa kamu tidak kangen pada ibumu Pada Pada ayahmu Eh, salah Ayahmu sudah mati ya Aku sampai lupa Kimangkurjo sudah mati Aduh Tapi, ya Memang kesalahan dia sendiri Mengapa dia berani menipu kita lingsing Bencana alam bisa memupuskan kehidupan Jika kita tidak bisa mengantisipasinya Gempa bumi Tsunami Angin topan Banjir Tanah longsor Kebakaran hutan Erupsi gunung berapi Dan lain sebagainya Mereka bisa datang kapan saja Tanpa memberi tanda sebelumnya Saatnya mengenal lebih dalam Dengan karakter alam di sekitar kita Dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan oleh BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana Ki Mangkurjo sudah mati Memang kesalahan dia sendiri Mengapa dia berani menipu kita lingsing Mengapa dia berani mempermainkan kita lingsing Akhirnya Dia mati kena pistulku Loh, aku ngomong apa tuh ini Waduh Sudah pikun rupanya kita lingsing Oh Rupanya kamu biang keladinya ya Ki Tling Sing Rupanya kamu yang membunuh ayahku Nah Sekarang aku punya kesempatan untuk membalas dendam Sini Tling Sing Sini Wajurkan kamu Hilm apa itu tadi Waduh Bahaya Bahaya sekali Kalau badanku kena sambaran halilintar seperti itu Bisa hancur menepur di teling Sing Aku tidak takut Akanku balas redakanmu Sawitri Lihat apa yang ku genggam ini Hmm Hmm Ayo kita berkelahi Sawitri Awas kalau sampai kena peluru pistul ini Mampus kamu menyusul ke mangkur je orang tuamu Ayo 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 Kemana tuh Ki Tling Sing tadi Kok tidak kelihatan lagi Yang jelas Dia mengejar-ngejar perempuan itu tadi Entah dimana mereka sekarang Tadi menghilang di balik pepohonan itu loh Waduh Ki Tling Sing memang keterlaluan sekali Sudah tua bangka seperti itu Kok masih saja mengejar-ngejar perempuan muda Hmm Hehehe Itu dia orangnya Kabur dia Rupanya dia takut pada pistulku Tadi ku tembang Pasti kena di bagian tubuhnya Entah tangan atau kakinya Tapi dia menjerit lalu kabur Aku mengejarnya Tapi Tidak mungkin Napasku sudah Kembang kempis Ya sudah Biarkan saja dia kabur Aku yakin dia terluka Nah Siapa tau gadis itu tadi Namanya Sawitri Dulu dia hampir saja menjadi istriku Tapi karena bapaknya Seorang wetono Hmm Kalian pasti tau kan Namanya wetono itu Oh Ki Mangku Rejo Tau Ki Telingsing Kan dulu kami bekerja sama dengan dia Lah Ki Mangku Rejo Sudah meninggal kan Ya sudah tidak ada Sudah mati Karena dia berani menipu Ki Telingsing Dia berani bermain-main dengan Telingsing Akhirnya Dia mampus Ya sudah Kita jalan Lupakan saja perempuan Sial itu Aku tidak butuh orang seperti itu Biar cantik Tapi sangat mengerikan Perempuan seperti itu Hanya akan membawa Sial Mengundang bahaya Ayo Zoyoroto Umar kiri Kita lanjutkan perjalanan Baik lagi Aduh Rupanya aku terluka Punggungku nyiri sekali rasanya Dan Apa ini ya Darah Rupanya punggungku berdarah Dan Aku tidak tahu Bagaimana cara menghentikan darah yang mengalir deras Memang benar Punggung sawitri terluka Robek yang lumayan besar Darah mengalir deras dari luka tersebut Darah bercampur pasir ke hitam-hitaman Untuk sesaat lamanya Sawitri tak mampu berbuat apapun Dia hanya terparing lemah di atas semak belutangnya Dia terkejut Karena tiba-tiba di depannya sudah berdiri seseorang Oh Kau Joko Sumuruk Apa yang terjadi Hai Ada apa dengan punggungmu itu Aku baru saja berkelahi dengan kita lingsing Laki-laki tua bangka itu mempunyai senjata yang hebat sekali Aku dilukainya Punggungku terluka parah Lihat saja Joko Sumuruk Darah mengalir dengan deras Aku tidak tahu sampai kapan aku mampu bertahan Kamu harus segera diobati sawitri Kalau tidak Kamu akan lenyap menjadi asap tebal Dan cerita mengenai Wadus Gembel bernama sawitri akan segera tamat Ayo sawitri Kita harus mencari pengobatan Aku tahu caranya Bagaimana caranya Joko Sumuruk? Dimana aku harus mengobati lukaku yang parah ini? Kau harus pergi ke istana Lambung Mangkurat Di sana Kau harus berendam sehari semalam Nah Begitulah cara mengobati Wadus Gembel yang terluka Ayo sawitri Naik ke atas punggungku Kita sama-sama pergi ke Lambung Mangkurat Aduh Joko Sumuruk Aduh Sakitnya bukan main Tentanya Pegang kuat kuasa witri Akanku memasuk kau ke lawang selama tangkep Lalu pergi ke Lambung Mangkurat Keteling Sing Umar Giri Dan Coyoroto Sudah tiba di dalam katumunggungan Mereka segera menuju ke ruangan Pendopo Setelah sesaat lamanya duduk menunggu Akhirnya Jadmiko datang menemui mereka Ini lho tin mas Saya hanya mengantarkan surat balasan Dari Kilurah Jatisari Untuk Gusti Temenggung Wah Tidak bisa kita lingsing Aku tidak berani mengganggu ayah Temenggung Soalnya beliau sedang kurang sehat Sudah sejak tadi pagi Saya tidak melihat beliau keluar dari ruangan biliknya Waduh Kasian sekali Gusti Temenggung Sakit apa ya Kalau begitu Biar surat ini saya simpan dulu den mas Nanti kalau Gusti Temenggung Sudah sembuh Biar saya sampaikan pada beliau Iya ya Iya kita lingsing Simpan saja surat itu Terus Saya juga sekalian mohon pamit nih den mas Saya mau pulang ke rumah Sudah hampir dua hari Kami tidak bertemu dengan keluarga Mohon pamit den mas Oh iya kita lingsing Silahkan Hati-hati di jalan Inji Inji den mas Maturin pun Parang-parang Sementara itu Joko Sumurup dan Sawitri Sudah tiba di pinggiran istana Lambung Mangkurat Joko Sumurup Segera menyuruh Sawitri Menceburkan dirinya Ketengah lautan yang berwarna Kehitam-hitaman Penuh diliputi seribu misteri Aku Aku agak merasa takut Joko Sumurup Sawitri Kau jangan takut Bukankah dulu kau pernah mengalaminya Iya Dulu aku mandi berendam di tepi laut ini Ditunggu kisah pujagat alias bahan rapi Tapi sekarang Dimana ya beliau Kok kita tidak ketemu di jalan Sawitri Ayo cepat nyebur dan merendam Baik Joko Sumurup Kamu tunggu disini ya Iya Jangan pergi jauh-jauh Iya Selesai berkata Sawitri segera menghampiri Air laut yang berdesir-desir Di tepi pantai Dan sebentar kemudian Dia sudah merendam Seluruh tubuhnya Dia merasa segar Dan dia merasa Lukanya tidak menyengat lagi Enak sekali Joko Sumurup Terima kasih pertolonganmu Ternyata Kamu orang baik Terima kasih ya Terima kasih Sama-sama Sawitri Aku ikhlas menolongmu Mudah-mudahan Kita menjadi sahabat sejati Sahabat yang kekal abadi Pemirsa Musibah gempa yang baru saja terjadi Telah meluluh lantakan Pemukiman warga disini Namun kita lihat Ada satu bangunan Yang nampak kokoh berdiri Kebetulan disamping saya Sudah ada Pak Sunaria Dan keluarganya Penghuni dari rumah tersebut Pak Bagaimana keluarga Bapak Bisa selamat dari musibah gempa ini Pak? Kami sadar bahwa Kami tinggal di daerah rawan bencana Jadi kami berpikir Bagaimana cara mendirikan Bangunan yang tahan gempa Sekaligus mengajarkan Kepada keluarga Jika terjadi gempa Ya tidak perlu panik Cukup cari tempat yang aman Di area rumah Untuk berlindung sementara Luar biasa ya Pak Sunar ya Luar biasa sekali Pak Karena saya hanya belajar Dari negara lain Yang selalu siap Menghadapi bencana Sehingga tidak banyak Korban manusia Jadilah keluarga tangguh Yang siap mengantisipasi Berbagai bencana Karena kita tidak pernah tahu Kapan bencana akan datang Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan oleh BNPP Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nah saudara pendengar Demikianlah serial Asmara di tengah bencana Dalam seri ke-55 ini Didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Temenggung Jayang Logo Ferry Fadli sebagai Jad Mikol Elsa Surya sebagai Kilurah Ivan Arul sebagai Nyilurah Wit Hendra sebagai Kit Lingsing Iwan Dahlan sebagai Jaya Roto Guritno sebagai Umar Giri Nika Dwi Astarina sebagai Sawitri Nanang sebagai Joko Sumuru Dan Asdi Suhastra Pembawa cerita Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi Dengan Sawitri dan Joko Sumuru Di Istana Lambung Mangkuran? Dan bagaimana cerita Mengenai Jad Mikol Dan Setia Ningsi? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.